Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hal yang viral nih baru-baru ini Tentang orang Korea yang rasis sama orang Indonesia Video tentang hal rasis ini didapat dari video Youtubenya Indah Asmi Giyanti Seorang Youtuber asal Bali lah yang kontennya salah satunya Omi TV Yaitu konten yang lagi populer lah sejak adanya Vicky Naki Saya juga ingin sih buat konten Omi TV itu, tapi masih bingung tuh Gimana caranya biar bisa ketemu ulang luar negeri, saya sudah coba pakai VPN juga masih gagal gitu loh istilahnya Nah kembali ke topik Disini kan orang Korea itu rasis lah, sampai ngomong si Indah itu jelek lah Ini gue kira kurang ajar juga, padahal orangnya juga gak ganteng-ganteng amat juga perasaan Tapi ngomong orang lain jelek, terus dia kan akhirnya ketemu lagi tuh di video keduanya lah Setelah muter-muter si Indah itu Kira ketemu lagi, dan di pertemuan kedua ini ngajak Kalau Indonesia itu di bawah Korea Dari segi GDP sama PDP Ya bener sih, Indonesia di bawah itu Dan karena apa ya? Sebetulnya emang ke orang, apakah orang Korea itu rasis? Sebetulnya bisa dibilang, gak semua Tapi ada beberapa oknum lah, seperti orang itu Orang Korea itu rasis kepada orang-orang seperti orang kulit hitam Orang Asia Tenggara, karena nganggap kayak derajat negaranya lebih tinggi gitu Dan banyak orang-orang Asia Tenggara yang ke Korea Untuk menjadi pekerja-pekerja kasar lah ibaratnya Jadinya dianggapnya statusnya lebih rendah lah Kemudian sama orang-orang Cina juga Karena juga banyak kerja disana untuk jadi buruh juga disana Tapi orang Korea ini pandangannya lebih tinggi terhadap orang-orang barat Kayak misal dari Eropa, dari Amerika Serikat gitu Karena kan emang Korea Selatan emang hubungannya cukup dekat lah dengan Amerika Serikat Banyak bantu mereka juga dalam perang ya gitu ibaratnya Seperti yang kalian tahu, kalau waktu jaman perang Korea sampai sekarang masih perang sih Meskipun gak secara real banget Itu Korea Selatan itu bantu banget lah Kementerian Amerika Serikat Tapi kalau untuk soal kebencian Sebetulnya orang Korea Selatan itu lebih benci kok Sama orang dari Jepang ketimbang dari Asia Tenggara Karena sejarahnya Karena dulu Jepang itu adalah negara kuat banget lah Sampai Korea pun juga ikut dijajah gitu Jadinya ya mereka lebih benci sama orang Jepang lah Ya ibaratnya kayak Indonesia-Malaysia Tapi ini versi lebih hebatnya lah Faktor perselisian dan tingkat gak sukanya itu Jadi ya sebetulnya ini simpelnya cuma beberapa oknum saja yang menganggap Kalau misalnya orang Korea itu derajatnya lebih tinggi dari Asia Tenggara Contoh kasusnya ya di Blackpink itu kan Lisa itu yang dari Thailand pernah disepelikan kayak gitulah Ya kira-kira semacam itu Tapi ini cuma beberapa oknum saja Tidak semua orang Oke sekian dan terima kasih Tidak semua orang